Namaste Meredos, welcome to Tie Ups Belajar di India Channel Sebelum mulai, jangan lupa subscribe ya buat info-info menarik tentang India Wah, kok banyak mahasiswa ya disini? Ini dimana ya? Yuk kita coba tanya mahasiswa yang lewat Permisi, ini dimana ya? Wah, baiklah, terima kasih ya Meredos, ternyata kita sedang berada di Bengaluru nih Fun fact, Bengaluru memiliki julukan The Student Capital of India lho Pantas aja disini banyak mahasiswa Bengaluru merupakan ibu kota dari Karnataka yang merupakan provinsi terbesar di India Selatan dan terbesar ke-6 di India Kota ini awalnya bernama Bangalore Tetapi sejak 2014 telah berubah menjadi Bengaluru Tapi, tahukah kalian bahwa sebenarnya Bangalore sendiri diambil dari bahasa Kanada, yaitu Bengaluru Eits, walaupun namanya bahasa Kanada, tapi tetap bukan bahasa dari negara Kanada ya Jadi bisa dibilang, Bangalore mendapatkan new old name That's how it's described Ada alasannya lho, Meredos, kenapa Bengaluru disebut sebagai The Student Capital of India Di Bengaluru, banyak institusi research dan lainnya yang berperan besar dalam pengembangan kemampuan setiap mahasiswanya Contoh-contohnya adalah India Institute of Science National Center of Biological Science Jawa Harlal Nehru Center for Advanced Scientific Research Dan The Raman Research Institute Selain universitas yang berfokus pada research science Ada pula National Institute of Design National Institute of Fashion Technology National Law School of India University The Indian Institute of Management Bangalore International Institute of Informatics Bangalore atau IIIB Acharya Institute Nita Management Institute of Technology Jain University University of Agricultural Science Bangalore The ICAR National Institute of Animal Nutrition and Physiology Dan masih banyak lagi Juga merupakan tempat di mana universitas kesehatan mental pertama di India Yaitu National Institute of Mental Health and Neuroscience Keren banget ya Akhirnya kita paham kan kenapa Bangalore disebut The Student Capital of India Selain disebut-sebut sebagai The Student Capital of India Bangalore juga disebut sebagai The Silicon Valley of India lho Kita tahu kalau Silicon Valley berlokasi di California dan merupakan pusat teknologi tinggi dan inovasi dunia Nah, Bangalore adalah Silicon Valley-nya India Di sinilah tempatnya perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang IT Dan juga perusahaan-perusahaan startup yang mulai berkembang The Student Capital of India The Silicon Valley of India Hmm, ada satu lagi lho Bangalore disebut pula The City of Gardens Wah, kalau begitu Tentu Bangalore memiliki banyak taman-taman yang bisa kamu kunjungi Kalau sedang menempuh pendidikan Ataupun jalan-jalan di sini Ada taman apa aja ya? Yuk kita lihat bareng-bareng Yang pertama adalah Lalbak Botanical Garden Taman ini luasnya 240 hektare Dan merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna dari berbagai belahan dunia Serta beberapa binatang yang langka Karena hal tersebut, taman Lalbak ini sangat terkenal lho Yang kedua ada Kubon Park Atau bisa juga disebut Sri Chamarajendra Park Taman ini adalah penggambaran terbaik dari City of Gardens Bagi kamu yang suka mencari pengalaman dan cinta ketenangan Kubon Park ini adalah tujuan kamu Kubon Park memiliki luas 300 hektare Dan ditanami dengan berbagai pohon Seperti akasia, ek, dan 3.000 jenis pohon lainnya lho Wah, banyak banget ya Jadi pengen pergi? Taman ketiga yang akan kita bahas adalah Lumbini Garden Lumbini Garden terletak di tepi danau Nagawara Dan merupakan taman terfavorit karena memiliki banyak aktivitas yang bisa dilakukan Di malam hari, lampu-lampu indah di taman ini akan dihidupkan Wah, wajar saja ya kalau taman Lumbini adalah taman terfavorit Selain yang sudah disebutkan di atas Berikut adalah tempat-tempat lain di Bengaluru Yang bisa banget buat kalian yang para pecinta alam, musik, dan seni kunjungi Terima kasih telah menonton! Keren-keren dan bikin mau pergi banget kan? Yang mana yang paling ingin kalian kunjungi? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya Ikuti terus channel Thai Apps Belajar di India Untuk fakta menarik lainnya tentang India Sekian video hari ini Kabi Al-Fidana Kena Firmi Lenge Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!